Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Bapak Ibu, ya nama saya Muhammad Subhan, tadi kami sudah ibadah dari pagi tadi sampai saat ini, saya mau memberikan kesaksian dimana anak saya, Kairos namanya, bisa tampilin kali ya sambil bisa dilihat, ya Kairos artinya waktu Tuhan, jadi saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena cancer leukemia tipe ALL, jadi dokter memfonis anak kami terkena cancer ini dan kami sudah melayani tiga orang cancer, tiga-tiganya meninggal, terus tiba-tiba anak kami kena cancer leukemia, saya punya istri hanya satu, nama memang Muhammad Subhan tapi saya pengikut Yesus, yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung, itu saya Bapak Ibu. Keluarga masih di seberang tapi sudah percaya Yesus Ibu saya, itu istri saya yang cantik tadi, ini dua anak saya yang satu yang botak itu namanya Kairos, yang kedua namanya Noah Jacob Subhan. Nah ini, bisa lanjutin ini, ini mukanya anak saya sebelum terkena cancer dan setelah kena cancer. Waktu kondisi ini terjadi, saya disuruh Tuhan untuk melihat muka anak saya, saya bilang ada apa di dalam muka anak saya, terang-terang disitu gak enak kelihatannya dalam kondisi seperti ini. Tuhan bilang gini, lihat lagi, saya perhatiin, sebelum ini berwarna, sesudah kena cancer itu tidak berwarna, berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna. Kalau gak suka warna berarti ego keluar, kalau ada di negeri ini pengen satu warna berarti egonya yang mau keluar. Next, di rumah sakit di Jakarta, Medistra, saya jatuh disini waktu saya gendong anak saya, Kairos, dia bilang, papa, papa kuat ya, bapak ibu, saya bilang ya, papa kuat, disini gak bapak ibu, disini mau hancur. Anak sakit saja itu rasanya gak enak, apalagi di vonis, cancer, leukemia, tipe ALL. Saya tanya dokter, dok, anak saya bisa sembuh gak? Dokter jawabnya apa? Dokter bilangnya, kami usahakan. Saya bilang, anda tidak menjawab pertanyaan saya, anak saya bisa sembuh apa enggak? Ada cancer survive, dia bilang gitu. Ada cancer yang sembuh. Saya bilang, anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya masuk di dalam kategori itu atau tidak? Dia gak bisa jawab, bapak ibu. Kami bawa. Anak saya bisa liatin. Ini kondisinya. Buka Alkitab. Gak bisa baca, bu. Bapak ibu, pada saat itu. Momennya membuat otak saya gak bisa nurutin untuk baca. Tapi ada disini. Batin suruh bilang gini. Kamu mau nyanyi gak, Subban? Buat saya. Saya bilang, dalam kondisi seperti ini, Tuhan. Saya harus bernyanyi buat Tuhan. Dan suara itu kencang sekali, bapak ibu. Lagu ini yang keluar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Manis, bapak ibu? Tidak. Tidak manis. Proses kayak begini. Di samping anak saya, itu ada orang India. Itu pembatasnya korden itu. Itu meninggal. Hemoglobinnya sama. 3,2. Kairos bisa turun kencing, dianya gak. Meninggal, bapak ibu, anak itu. Depan kami. Jadi kami tinggal tunggu giliran meninggal. Menunggu anak, giliran meninggal gak enak, bapak ibu. Saya bilang gini, Tuhan. Gak rasa. Rasanya ini, kenapa bisa seperti ini? Gak enak, Tuhan. Mau baca Alkitab aja, gak bisa. Rasanya Tuhan gak enak. Tapi Tuhan bilang, nyanyi, Subhan. Nyanyi. Biarlah manis. Kau dengar. Manis apa, Pak? Gak manis. Suruh nyanyi lagi. Karya terbesar. Karya terbesar. No. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bapak ibu suara tuh audible sekali. Kami bernyanyi dalam posisi ini. Saya sama istri pegangan tangan sampai bilang gini. Tuhan kami serahkan anak kami Kairos di dalam tangan Yesus. Kami berdua mengatakan itu di tengah-tengah rumah sakit, Bapak ibu. Itu dokter dengar saya ngomong seperti itu pada saat itu. Saya tahu. Mungkin secara biologis anak kami. Tapi ini anakmu Tuhan. Kami serahkan Bapak ibu. Rasanya menyerahkan anak di dalam tangan Tuhan. Gak enak. Gak enak Bapak ibu. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bersamamu Bapak. Sambil melihat ini. Kulewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpa bagiku. Gak enak Bapak ibu. Bisa lanjut. Perutnya bengkak seperti ini. Dan dia teriak bilang, Bapak sakit. Dan kami harus bilang, Kairos kuat nak. Kairos kuat nak. Sakit. Kami tidak boleh nangis di depan anak kami. Karena dokter bilang hemoglobinnya akan turun. Next. Dia tiba-tiba kurus. Tiba-tiba gendut. Matanya ke dalam. Cekung sampai orang kayak busung lapar. Terus tiba-tiba perutnya ke dalam. Gak enak Bapak ibu. Next. Rambutnya botak. Chemoterapi. Yang membuat sel yang bagus dalam diri anak saya. Itu hancur juga. Mulutnya luka. Dia harus dibuat satu. Untuk transmusi darah. Karena tangannya sudah hancur. Ini. Tangannya sudah hancur. Next lagi. Dan harus disuntik. Bapak ibu. Tiap hari dua. Nih. Suntikannya lebih dari seratus. Nih. Satu kanan. Satu kiri. Terus lihat. Tiap hari kami melihat itu. Kenapa gak berubah-berubah Tuhan. Situasi yang kami alami pada saat itu. Bisa next. Kami bertanya terus. Di ruang operasi. Kami bernyanyi disini. Harus lihat. Harus lihat. Karya terbesar. Bagaimana karya terbesar dalam kondisi ini. Tapi Tuhan bilang. Nyanyi terus. Puji. Subak. Puji. Saya bilang. Tuhan gak kuat. Terus harus bernyanyi. Karya terbesar. Bisa terus. Gambarnya. Lihat ini. Ada cairan putih keluar. Siapa manusia yang bisa. Keluarin itu. Masukin di dalam tubuh. Kita sebagai manusia. Siapa kasih tahu. Gak ada disini yang bisa tahu. Selain Tuhan yang tahu. Dan harus bernyanyi seperti itu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Harus seperti ini kami pada saat itu. Next. Next Bapak Ibu. Kemo ini yang paling saya gak suka lihat. Next. Mulut berdarah tiap hari harus keluar darah ini di meja makan. Kami lihat. Dia maaf ya. Dia pup Bapak Ibu. Itu darah yang keluar. Kami tiap hari melihat itu. Dan dia harus bilang. Papa sakit ini. Papa muka tulangnya harus kami urut. Tiap hari jam 3 pagi. Kami harus gantian. Untuk bangun. Untuk urut anak kami. Next. Hah. Tapi dia masih bisa seperti ini. Dalam kondisi. Lukimia. Saya bilang ini sama istri saya. Yang sakit ini siapa? Kita apa dia? Proses yang kita lewati itu membuat kita jadi lebih dewasa ternyata. Next. Happy. Hati yang gembira adalah obat. Next. Dia tiba-tiba gendut. Ini gendut bukan karena makanan. Obat Bapak Ibu. Ini obat. Dalam waktu 2 minggu bisa gendut. Terus. Terus. Botak. Saya langsung botakin kepala saya pada saat itu. Dia bilang. Papa kita sama. Iya sama. Sini enggak. Iya sama. Sini. Enggak. Masih lihat situasi seperti itu. Next. Ini keinginan kami. Kami harus masuk kamar mandi. Untuk berdoa. Keinginan kami ini. Supaya anak kami bisa bermain. Sampai besar. Next. Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi. Dokter tiap kali kami bernyanyi. Dia selalu mengeluarkan air mata. Enggak percaya Tuhan Bapak Ibu. Dia keluarin air mata. Saya percaya. Hadirat Tuhan hadir di situ. Next. Pak Victor Faraktimela datang menjenguk kami. Dia gembala di GBI. Iya. Di Delft. Gereja di Delft Belanda. Next. Saya bawa ini. Ini dokter bilang. Ini tanda. Jumlah kemoterapi yang masuk dalam tubuh anak saya. Dan saya satu persatu harus masukin. Wah sudah banyak ya. Rasanya gak enak. Segini banyaknya. Jumlahnya seratus lebih Bapak Ibu. Ini masuk dalam tubuh anak saya. Hari ini. Dokter datang. Di sini ada satu tanda. Dimana dibilang. Ini hari bad day. Atau hari buruknya anak saya. Dia bilang bad day. Karena kenapa? Di hari itu. Kairos bilang gini. Papa. Nih papa. Nih. Nih artinya tidak dalam bahasa Belanda. Dia bilang. Nih papa. Nih. Kairos sudah sembuh. Siapa yang ajarin anak itu. Bilang kalimat sembuh. Dalam kondisi seperti itu. Dia bilang gitu. Papa. Kairos sudah sembuh. And dokter bilang. Itu bad day-nya dia. No. Saya bilang. Itu dia ketemu Yesus disitu. Pada momen itu Bapak Ibu. Saya foto itu. Ini psikolog anak datang. Pada saat itu. Dia tanya. Kenapa kairos? Saya bilang gini. Wah. Dia habis tadi pagi. Jam 8 pagi. Habis doa sama kami. Kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai jam 6. Dokter gak ngapa-ngapain sama dia. Bapak Ibu tahu. Begitu balik lagi. Setelah berapa hari. 4 setengah bulan. Saya tidur berdua. Dokter datang. Sama anak saya. Pak. Mau ambil sum-sum tulang berakan. Untuk cek. Virusnya tinggal berapa persen. Dia cek. Sejam kembali. Sejam dia balik. Dia kasih tahu. Pak. leukemianya. Virusnya tinggal 1 persen. Bapak Ibu. Sayanya gak percaya. Saya telpon istri. Saya bilang gini. Sayang. Tinggal 1 persen. Istri saya bilang. Kenapa kamu gak yakin? Apa yang gak mungkin buat Yesus? Saya bilang. Kita 3 orang meninggal depan kita sayang. Bisa ya? Cancer survive. Dokter bilang kan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah itu kan rencana dokter. Bukan rencana Tuhan. Nah saya. Boleh gak cek lagi? Dokter datang. Baru ngomong nih. Dokter datang. Istri bilang. Ngomong langsung sama dokternya. Saya belum ngomong. Dokternya langsung bilang gini. Pak. Boleh gak kami cek? Hehehe. Kamu aja gak percaya. Apalagi saya. Dia cek 2 kali Bapak Ibu. Dia balik lagi. Dia bilang. Pak. Bukan tinggal 1 persen. 0 persen Bapak Ibu. Next. Nah ini dia sudah sembuh. Dia sembuh Bapak Ibu. Dia sembuh. Ada videonya Bapak. Yang muzizat. Habis yang muzizat. Ada yang paling baru. Yang cuma 5 detik. Yang muzizat dulu. Yang muzizat. Kami banyak belajar. Dari proses ini. Ini. Coba lihat. Siapa. Yang bisa masukin itu. Air. Kental. Putih. Kalau bukan Tuhan. Kami bernyanyi. Dia ajak dance. Dokter. Itu selang. Kedadanya itu. Orang datang untuk lihat. Saya ajak dia jalan setelah sembuh. Rambutnya sudah tumbuh Bapak Ibu. Dia ajak orang-orang di gereja untuk dance. Dia tahu. Dia ambil flag. Atau bendera. Dia tahu siapa. Itu api. Yang menyembuhkan dia. Yang berasal dari Yesus. Dia ambil itu. Ini portokat yang di badannya. Dicabut sama dokter. Untuk apa. Dokter bilang gini. Dia sudah sembuh. Jadi tidak ada alat lagi di dalam tubuhnya dia. Ada video terakhir. Yang paling baru. Ini dia. Baru dua hari yang lalu. Dia sudah masuk sekolah. Ini dia. Di Belanda. Yang pakai baju batik. Empat setengah bulan dia gak ketemu teman-teman. Itu kairas. Dan dia sudah ketemu teman-temannya. Pesan yang Tuhan mau kasih. Apa yang berharga. Di mata manusia. Siapapun dia. Itu yang Tuhan mau ambil. Karena Tuhan mau kasih tahu. Yesus lah yang paling berharga. Di dalam hidup manusia. Kenapa tidak berubah situasi kami pada saat kami mengalami. Karena Tuhan mau rubah. Sikap hati manusia terlebih dulu. Baru situasimu berubah. Tuhan tidak mengubah situasi Anda. Tetapi Tuhan. Dia mencoba mengubah hati Anda dulu. Dan kemudian situasi Anda menjadi berbeda. Yesus memberkati.